selamat datang teman-teman nah kali ini saya mau memberikan tutorial bagaimana caranya kita menginstal bosgram ya jadi teman-teman setelah membeli bosgram terima kasih banget sudah bisa mengikuti tutorial ini ataupun yang masih mencoba trial bisa ikuti tutorial cara menginstalnya nah pertama kali teman-teman masuk ke member area di members.lawangtech.com kemudian klik masuk setelah klik masuk masukkan username dan password teman-teman yang sudah ada sesuai dengan lesensi yang ada kemudian masuk scroll ke bawah kemudian cari di sumber daya aktif ya kemudian cari di akses mr.hansbosgram kemudian klik get oke nah setelah masuk ke halaman akses ini teman-teman bisa mendownloadnya jadi ada dua jenis aplikasi yang akan digunakan untuk menjalankan bosgram ini yang pertama yaitu bosgram extension yang kedua bosgram server untuk mendownload teman-teman tidak download aja ke halaman ini kemudian klik ini installer download bosgram ini ya jadi ada dua nah kemudian di sini teman-teman tinggal download klik download setelah klik download teman-teman masuk ke halaman medifier ya jadi teman-teman tinggal download aja tunggu sampai proses download ini selesai oke setelah itu untuk yang server juga sama pastikan server OS dari teman-teman sesuai dengan yang teman-teman gunakan contohnya ini kalau teman-teman pakai Windows 64 atau 32 bit nah pakai yang ini kalau teman-teman pakai macOS teman-teman pakai yang ini karena saya pakai macOS saya pakai yang ini kemudian klik download oke tunggu itu sampai proses download aplikasi ini berjalan sampai selesai ya Nah setelah terdownload teman-teman bisa membukanya yaitu dengan membuka di explorer kalau di Mac pakai finder ya dan kita pisahkan dua file ini kita copy pindahkan ke folder lain misalnya ini saya taruh di D atau di harddisk yang lain bikin folder baru contohnya ini bosgram ya bosgram ini bikin folder lagi ada dua yaitu satu bosgram server taruh sini bikin satu folder lagi yang namanya juga bosgram extension ya oke setelah itu kita paste disini paste to items oke kalau disini yang extension kita taruh di extension oke satu lagi di server kita taruh di server nah kalau di Windows terus teman-teman tinggal klik ekstrak aja atau open dan ekstrak zip di macOS temen-temen tinggal open nah pakai ekstraktor ada dibawaan Mac atau yang lain nih kita ekstrak taruh di sini oke nah ini karena folder disini kita keluarkan aja biar kita gampang mengelolahnya kita pindahin ya move ya ini kalau di Mac itu pakai fungsi copy kalau di Windows pakai cut cut ya kalau di sini kita pindahkan ke sini move oke kita hapus oke yang ini kalau mau disemput juga bisa sih nggak apa-apa nanti aja setelah udah masuk ke sini kemudian ini kemudian ini ada bosgram server bosgram server kita double klik juga kita ekstrak oke udah ya nah ini ada bosgram servernya seperti ini kita keluarkan juga kita copy kita pindahin ke sini ya oke udah oke setelah itu yang ini zipnya kita keluarin lagi deh biar nggak membingungkan kita copy kita pindahin keluar aja jadi nanti strukturnya seperti ini extension juga ini kita pindahin kalau di Windows pakai cut ya oke oke jadi ini sebagai bosgram server nanti tim temen tinggal running ini yang extension oke udah setelah udah temen-temen untuk merunning aplikasi ini harus menginstalnya terlebih dahulu yaitu pertama kali kita install extension ya temen-temen cukup install seperti extension seperti biasa ada dua cara temen-temen bisa dari sini klik menu kemudian klik more tools kemudian di extension oke 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 seperti ini atau kalau mau temen-temen memakai alamat url juga bisa nulisnya chrome t2 extension slash extension nah seperti ini setelah masuk pastikan developer botenya hidup jadi awalnya kayak gini temen-temen aktifkan setelah itu tinggal load unpacked load unpacked kemudian temen-temen masuk ke folder bosgram tadi yang sudah kita bikin ke bosgram extension setelah itu udah klik select nah seperti ini udah bisa berhasil terinstall nah untuk mengaktifkannya temen-temen harus merunning juga aplikasi servernya yaitu servernya disini kalau di Windows tinggal di double klik aja nanti otomatis terinstall dan running di Mac seperti ini oke instalasinya sih sama aja nanti yang Windows kita saya akan tambahkan disini juga nanti oke nah untuk runningnya tinggal double klik aja temen-temen nah langsung otomatis ada info aplikasi sudah server nah kalau ada pertanyaan seperti ini apakah mengizinkan klik alone oke ini ada contoh bosgram servernya ada database version jadi temen-temen nanti setiap ada update dari bosgram nanti akan ada info server dan database version ini nah setelah Mac sekarang versi Windowsnya ya seperti ini oke setelah terdownload seperti ini temen-temen untuk menginstalasi bosgram versi Windows tinggal double klik setelah itu temen-temen tinggal install dengan mengklik next 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 sampai proses instalasinya selesai ya oke caranya mudah banget ini oke seperti ini caranya tinggal double klik kemudian klik next klik next lagi sampai proses instalasinya selesai nah ini oke setelah instalasinya selesai ini ada klik launch Mr.Heads Bosgram tinggal klik finish oke nah setelah seperti ini temen-temen tinggal running aplikasinya seperti yang ada di eh depan saya ini yaitu udah otomatis running dengan tulisan bosgram exe ya setelah aktif nanti tulisannya kurang lebih seperti ini service bosgram aktif setelah seperti ini berarti service temen-temen untuk menggunakan bosgram ini sudah aktif temen-temen tinggal instalasi untuk yang extensionnya ya oke setelah udah aktif seperti ini temen-temen tinggal masuk ke chrome lagi ke chrome kemudian klik bosgram nya kemudian klik option oke setelah masuk di option nanti akan tampil halaman awal bosgram seperti ini oke setelah masuk temen-temen harus memasukkan username dan password yang sudah temen-temen dapatkan dari member lawang tag baik itu trial ataupun sebagai user dari bosgram saya akan masuk menggunakan akun saya oke kita login nah seperti ini temen-temen sudah bisa melihat status ya ini kalau temen-temen login sebagai user dari bosgram akan seperti ini kemudian setelah itu temen-temen lihat nih nah kalau udah ada seperti ini token nah nanti temen-temen lihat nih seperti ini contohnya kalau sudah berhasil login dan device sudah terverifikasi akan seperti ini contohnya kemudian disini akan banyak menu-menu yang sudah ada di bosgram sendiri nah untuk tutorial cara installnya mudah banget seperti itu sampai temen-temen bisa login ke halaman dashboard bosgram seperti ini ya oke setelah itu untuk tutorial installnya seperti itu nah selanjutnya akan saya dimukan tutorial bagaimana caranya kita melihat menu-menu yang ada di bosgram ini nah untuk tutorial installnya seperti itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih